Kita beralih ke sorotan lain sodara, polisi akan melakukan tes kejiwaan terhadap pelaku sepasang kakasih yang menyimpan tujuh janin bayi di kamar Indekos di Makassar, Sulawesi Selatan. Polisi menyebut ketujuh janin ini merupakan hasil aborsi selama 10 tahun. Setelah ditangkap di dua tempat yang berbeda, satu pelaku perempuan ditangkap di Konawe, Sulawesi Tenggara, sementara pelaku laki-laki ditangkap di wilayah Kalimantan Selatan. Polisi pun akan melakukan tes kejiwaan pada keduanya. Kepada polisi, pelaku perempuan mengaku tujuh janin yang disimpan di kotak di kamar Indekos di Makassar adalah hasil aborsi sejak tahun 2012 lalu akibat hamil di luar nikah. Bahwa bayi itu nanti setelah nikah akan dikuburkan di kampungnya, setelah nikah akan dikuburkan di kampungnya, gitu loh. Itu 2012, namun ternyata di 2013, hamil lagi di 2014, hamil lagi sampai dengan 2017, terus terakhir di 2017. Dan itu box-box yang bersih, box plastik, eh kartus yang bersih box-box plastik itu dibawa kemana-mana, pindah-pindah kos, dan inilah kos dia terakhir. Kepada kejiwaan kepada psikater untuk kedua pelaku tersebut, kenapa sampai teganya melakukan itu sampai tujuh kali. Saudara, bagaimana status hukum dua sejoli yang menyimpan tujuh janin di kamar Indekos di Makassar, Sulawesi Selatan? Kita akan syapa, Kasat Reskrim, Polrestabus Makassar, AKBP, Reonald Simanjuntak. Selamat malam, Pak Reonald. Selamat malam, Mbak. Reonald, jadi gimana ceritanya bisa menemukan tujuh janin bayi dalam kamar Indekos ini? Ya, jadi berawal dari laporan dari pemilik kos yang mana kamar kos tersebut sudah lama ditinggal oleh yang mengontrak kos tersebut dari bulan Desember terlihat terakhir. Jadi ingin dikontrakkan kepada calon orang yang akan mengontrakkan di kosan tersebut, Mbak. Jadi begitu kos-kosan itu ingin dibersihkan, ditemukanlah ada delapan item dan tujuh diantaranya adalah box yang sudah dilakban sangat erat sekali. Dan dari situ pemilik kos mencium ada bau tidak sedap. Dan hal itu dilaporkan ke pihak kepolisian terdekat yaitu Polsek Biring Kenaya. Dan dari Polsek Biring Kenaya, membawa box tersebut ke laboratorium forensik yang setelah diperiksa oleh dokteran forensik ditemukan ada tujuh orang bayi yang mana dari tujuh tersebut masih empat tersisa yang terlihat ada kerangka tulang dari bayi tersebut, Mbak. Baik, artinya tujuh janin ini berasal dari satu ibu? Kalau kita dapatkan keterangan dari pelaku perempuan, iya. Dia mengakui bahwa ketujuh tujuhnya adalah tujuh bayi dari hubungan antara pelaku perempuan dan pelaku laki-laki yang sudah kita amankan tersebut. Oke, bagaimana status mereka berdua sekarang? Untuk status sudah tersangka, Mbak. Namun kita masih menunggu keadilan tersangka perempuan dalam perjalanan karena kita menggunakan via laut, kita menggunakan kapal yang kemungkinan nanti akan tiba di sini sekitar pukul 20.00. Oke, metode aborsinya seperti apa yang dilakukan mereka sampai tujuh kali itu? Jadi artinya selama sepuluh tahun mereka membawa box yang berisi janin dari satu kamar indekos ke kamar indekos lain ketika berpindah selama sepuluh tahun lamanya? Betul sekali, Mbak. Jadi terjadi dimula di tahun 2012. Itulah permulaan dari aborsi pertama di bulan Desember. Jadi karena belum siap berumah tangga, karena dari yang laki-laki belum memiliki pekerjaan tetap, dan yang perempuan juga masih malu kalau diketahui keluarga ada bayi atau hamil di luar hubungan nikah yang sah, akhirnya mereka sepakat untuk digugurkan. Dan cara memakan yang mungkin seperti jamu dan menggunakan obat yang dimasukkan, mohon maaf, ke dalam kelamin perempuannya, Mbak. Jadi ini semua dilakukan hanya berdua? Tidak ada bantuan pihak ketiga dalam proses aborsi? Tidak ada bantuan dari pihak manapun menurut keterangan pelaku yang perempuan sementara ini. Hanya berdua. Karena pelaku perempuan ini memiliki terbelakang pendidikan kesehatan, yaitu pernah menjadi bidan, Mbak. Yang perempuannya? Iya. Baik. Kemudian apa alasan mereka menyimpan janinnya, bukan dikuburkan? Jadi sesuai dengan janji yang laki-laki, makanya pihak dari desangka perempuan mengikuti. Jadi, kalau sesuai janjinnya bulan April 2021, nanti setelah nikah baru dimakamkan ketujuh janin tersebut di kampung mereka di Toraja. Kampung perempuan, mohon maaf. Kampung tersangka perempuan di Toraja. Baik. Sudah dites kejiwaan, Pak Ronal? Karena masih dalam perjalanan, jadi kami menunggu kehadiran tersangka perempuannya. Jadi mungkin besok pagi kita akan ajukan pemeriksaan kejiwaannya kepada pesiater di Dokteran Kesehatan Polisian, Mbak. Baik. Di Dokkes Polda Sursal. Baik. Terima kasih telah bergabung bersama kami di Sapa Indonesia Malam, AKBP Ronald Simanjontak. Terima kasih telah menonton!